Halo sahabat Finansialku kembali lagi di Melek Finansial di playlist Melvin cari apartemen dan kali ini ditemani oleh Hai saya Rubi Herman thank you bro Melvin sahabat Finansialku mantap nah kok kita udah ngobrol-ngobrol panjang dan ini yang bagian penting nih biasanya tuh gua cari rumah biasanya gue nyari sertifikatnya cek dong pertama ada sengketa waris nggak terus kemudian sertifikatnya hak guna bangunan atau hak milik dan lain sebagainya nih nah kalau apartemen ya kayak gini apa nih strata title atau apa oke apartemen basically adalah strata title semua apartemen rata-rata itu strata title nya tapi atas tanahnya apa gitu kan ada beberapa nih ada tanahnya yang HPL HGB sama hak milik HPL itu hak pengelolaan lahan ada beberapa daerah-daerah di Jakarta dan juga di luar juga banyak ya itu dimiliki oleh pemerintah tanahnya dan itu nggak dijual bolehnya cuman istilah kata dikelola atau istilah kata disewain lah gitu kan nah tapi nggak bisa dimiliki oleh perusahaan atau siapapun karena itu pemilik pemerintah tanah negara tanah negara yang dikelola lah gitu kan itu contoh ada lagi yang developer beli nah HGB diatas HGB dibangunlah apartemen gitu kan nah ini yang merupakan di sini merupakan ya di atas HGB strata title di atas HGB oh berarti bangunan ini permata switch switch ini ya HGB ya untuk sertifikatnya strata title jadi strata title di atas tanahnya HGB gitu which is ada jangka waktu untuk perpanjangan HGB 25 tahun kan ya 25 tahun tapi di masa kedepannya HGB itu ada yang sampai dengan 60 tahun gitu ini jadi akan akan coming soon ya kalau kalau aku pilih apartemennya nih misalnya yang di sini terus kemudian tidak diperpanjang HGB nya gimana atau kalau nggak bisa diperpanjang HGB nya gimana bro? nah basically untuk tanah perpanjang HGB itu kayak model ibaratnya gini bro tiap bisa punya mobil tiap tahun kan selalu diperpanjang STNK kan dan itu memang selalu bisa bisa diperpanjang ini sama HGB itu bisa diperpanjang yang nggak bisa diperpanjang adalah HPL tadi bro HPL itu kalau pemerintah mau pakai ya nggak bisa gitu kalau HGB setiap 25 tahun itu diperpanjang itu diperpanjang mahal ya sih perpanjangan HGB lu pernah ngurusin itu? pernah iya ada beberapa ya apartemen yang udah ini itu perpanjang simple kok tinggal ngurus ke notaris yang kerjasama sama apartemen gitu jadi mudah sekali kalau apartemen ada nggak yang punya atau tanahnya itu sertifikat hak milik SAM? gini saya sih belum menjumpai ya belum menjumpai kenapa? karena kalau dia itu tanahnya hak milik mau jadiin komersial area otomatis dia harus jadi HGB karena peruntukannya gitu kalau untuk komersial seperti itu bro kecuali rumah kalau rumah ada sertifikat hak milik tapi rata-rata tanah yang udah hak milik nih ketika ya correct me if I'm wrong gitu tapi rata-rata seperti itu karena istirahatnya ini kan pemasukan buat pemerintah dengan perpanjangan HGB kalau udah tanahnya hak milik udah nggak ada perpanjangan lagi kan otomatis nggak ada pemasukan ke pemerintah gitu kan nah itu adalah dialokasikan untuk rumah kalau yang komersial selalu ada income lah selain PBB ya gitu sih bro oh itu kalau kayak gitu ya bicara mengenai kan ada periodenya nih berarti kalau apartemen-apartemen yang sudah deket-deket HGB jualnya lebih murah dong nah tergantung lagi bisa yes bisa no bisa no yes bisa no karena kalau misalnya mungkin ada beberapa yang mungkin secara demandnya udah tinggi nggak juga gitu ini kan balik lagi supply demand kata-kata seperti itu kan jadi nggak ada jaminan ya apartemen tua itu bisa lebih murah gitu tapi secara penggunaannya kalau apartemen tua lihat juga pengelolaannya bagus apa nggak ada juga ya apartemen tua bahwa ya harganya makin drop dan lain-lain apalagi stuck gitu kan balik lagi tergantung manajemennya tadi dari developer kalau dirawat ditata ya kan sama lah kita juga sama kan kalau olahraga apa segala macam bisa maintain iya kan gitu kalau lu pribadi lebih pilih apartemen yang baru atau apartemen yang lama? nah kalau gua lebih pilih sih sebenarnya apartemen baru pasti kenapa apartemen baru? itu tadi dari sisi ini juga apartemen yang cari tahu apa keinginan dari user keinginan konsumen iya kan istilah kata kalau apartemen lama ya mungkin dari sisi fasilitas dan lain-lain mungkin monoton itu-itu aja gitu atau yang nggak instagramable bisa dibilang gitu kan kotak-kotak gitu ya iya kalau sekarang bener-bener wah dihias apalagi kayak mau dari mata hijau disini kayak bikin kayak misalnya everyday is holiday belum bener-bener experience-nya tuh mewah iya ada taman juga ada sentuhan-sentuhan hijau juga jadi nggak membosenin gitu loh walaupun istilah gitu sudah ada konsepnya jadi kolam renangnya juga dari ada ketinggian terus ada mulai ada yang turun juga apa namanya yang nggak ada border-nya itu apa namanya? ageless, ageless kesannya ageless ya itu kaca kita bisa lihat view gitu kan amazing dan istilah kata di sekitar ini kan jauh dari building-building lainnya istilah kata sejauh mata memandang tuh wah you can see the sky creper lainnya gitu ya dengan jarak gitu kan di konten-konten yang sama lu kan bisa lihat ini nih apa namanya? manhattan view kesannya mirip ya gitu ya gedung-gedung pencakar langit di Jakarta kamu bisa lihat tuh mewah banget nonton lah nanti videonya seru banget ya itu tadi terus sebenarnya tadi facility-nya tadi dari kolam renangnya terus ada mini pantainya juga jadi nggak usah jauh-jauh ke pantai ini pantai yang disiapin di tengah kota gitu susah loh cari pasir segala macam ya kan istilah kata gitu kan bro sekarang gue lihat sendiri konsep tadi konsep pantai aja nih di cafe begitu ada di tengah kota langsung hits banget ya ya gue nggak usah sebut brand gak karena temen gue juga itu ya kan hits banget gitu kan ya tadi cafe dengan makanan yang sama tapi beda konsep beda beda nah itu dia ya kan property dengan istilah kata tempat tinggal sama tapi beda konsep beda juga bro itu dia kita mesti istilah kata kalau gue pengen film kan me-lag finansial kalau ini kita me-lag juga apa sih yang orang needs ketika kita bisa jawab apa yang orang needs orang cari orang cari gitu kan ya kan kayak temen gue karena dia tau apa sih yang orang membutuhkan apa yang orang pengen ya kan orang pengen pakai fasilitas istilah kata seperti kayak mereka lagi liburan ya kan karena sekarang liburan susah gitu kan ya udah liburannya dipindahin ke tempat hunian gitu kan wuhh mewah banget itu dia that's a different that's a different karena differentnya itu membuat ya udah kita tinggal cerita aja jadi nggak prinsipnya jualan bro orang yang nyari bro iya iya memang karena kita cerita itu dia strategi zaman now menurut gue ya adalah biar orang yang tau dulu ya karena itu nanti produknya itu menjual sendiri konsep itu menjual sendiri secara langsung menggaungkan sendiri gitu jadi we don't do hard selling we don't do hard selling we tell and we kita ceritain aja sama kita liat aja experience itu orang yang nyari sendiri dan kayak tadi kan pasti ada yang nanya wuhh gimana nih wuhh gimana nih karena orang Indonesia gitu rata-rata seperti itu bro iya 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 they will share what they like iya 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 tapi kalo they don't like they don't share they don't share dibayar pun males gitu gue gak mau share lu kalo mau bayar gue gila tinggi gitu kan nah itu loh jadi kita mesti tau sih apa sih no market no gitu kan gitu kan eh teman-teman sobat finansialku kalo kemaren-maren kamu nanya ya gimana sih cara dapet penghasilan tambahan gara-gara kau Robby barusan cerita ini kayaknya lu harus share deh gimana caranya nanti kapan-kapan ya boleh kita siapin deh khusus boleh banget buat teman-teman yang pengen nambah penghasilan boleh dengan cara jadi apa agent property atau jualan property gitu yes side hustle boleh kita bikin playlist khusus deh boleh 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 dengan senang hati oke so teman-teman itu tadi bagian dari Melvin cari apartemen tuain semoga kalo memang cocok memang jodohnya disini kita bisa serah terima yes tuain ya semoga cocok dari harga cocok dari fasilitas dan lain sebagainya ya saya takutnya kehabisan terima kasih terima kasih ko ruby terima kasih juga permata hijau shoot yang luar biasa keren banget terima kasih bu yvonne dan teman-teman terima kasih sampai jumpa di acara melek finansialku hari Rabu minggu depan akhir kata make a plan and get your financial dreams come true yes disini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!